Perkenalkan, nama saya Mai Sandia Walhoir. Saya di posisi kali ini, saya menjadi tarista di Piloskop. Perkenalkan, nama saya Nanda Puskawinda Sari. Saya sebagai CEO Owner dari Piloskop. Perkenalkan, nama saya Nanda Puskawinda Sari. Pilihan kecilnya, kemudian setiap tahunnya bertahap dari segi pembangunan, makanan, minuman, dan tentunya pastinya dari pembangunan awal disupport oleh investor juga. Kalau buat arti dari Pilos sendiri itu, kita bisa ambil dari kata Itali. Pilos itu artinya persahabatan atau teman. Jadi dulu CEO-nya itu punya team atau grup di WA atau kumpul-kumpul lah. Itu di grupnya namanya Pilos. Dan kenapa dinamakan Pilos? Karena ide atau saran-saran cari teman biar berdiri dengan kata Piloskopi. Kita untuk konsep, benar, tradisional sama industrial. Dimana tradisional dan unik terdiri dari belakang itu Joglo. Joglo itu kan identik dengan Jawa. Kita kan di Jawa, makinnya misalnya diberi-beri. Di industrial kita mengikuti yang lagi tren itu apa. Kalau buat teman-teman sendiri sih, kita lebih ke kopi susu sih. Biasanya kan kalau kita kopi susunya, kita lebih ke signature sih. Lebih ke signature kita ada kopi susu gula aren. Dan gula aren kita bikin sendiri. Kita ngambil dari petangnya sendiri sih kalau pilih aren. Kita proses sendiri. Jadi kita tahu tesnya gula aren kita sendiri. Kalau dari makanan sih hampir sama semua. Tapi yang membedakan kita di sambalnya sih. Kita lebih ke tradisional banget sambalnya. Ada apa aja sambalnya? Kita ada sambal goreng. Itu yang lebih favorit di sini. Itu lebih menunya ke ayam Pilos. Kalau buat kalangan sendiri, kebanyakan sih orang pulang kerja dan mahasiswa. Buat ngantai, buat ngantor, ngugas. Jadi semua kalangan masuk? Semua kalangan masuk. Kalau menurut pandanganku sih, kalau perubahan iklim sih mempengaruhi di fish coffee sih. Terus, kalau perubahan iklim kebanyakan sih kan sekarang harga kopi kan mahal. Kayak gara-gara perubahan iklim yang katanya si petani sih cukup gak nentu sih gak kayak kemarin, tahun kemarin. Perubahan iklimnya sih mengaruhi dari lahan juga pertanian, khususnya penai kopi juga, dan petani-petani yang lainnya juga. Dan perubahan cuaca juga memaruhi perubahan iklim juga kan. Jadi, mungkin kalau gak ada dari pihak yang berkaitan atau informasi, mungkin agak culture shocknya juga bakalan sep banget sih kayak gitu. Mungkin kalau gitu biar lebih ke bagian atau badan-badan yang tertentu aja, biar lebih konfirmasi, biar menginformasikan kayak gitu. Untuk target dan harapannya, semoga koilas lebih dikenal lagi, dan untuk markannya lebih luas lagi. Kita lebih terkenal juga semakin besar, dan kita juga semakin untuk lebih tepatnya komunitas kopi, lebih saling saling saling-saring bareng kayak gitu. Mungkin dari masnya, harapan ke depannya buat koilas? Harapan ke depannya buat koilas, semoga koilas lebih dikenal lagi, terus industri kopi lebih berkembang cepat. Sukses selalu, jaya selalu, dan hidup buat kopi-kopi kecil saling menghidupi. Tetap semangat, dan tetap selalu bertahan, jadi gemparan maraknya kopi terbanyak, dan semakin saling menjaga siladorami bersama kopi-kopi. Hai, buat kalian yang lagi ada di Banyuwangi, jangan lupa mampir di Viloskopi, lokasinya ada di Banyuwangi, tempatnya di belakang poliwangi. Buat kalian yang nggak tahu tempatnya, kalian bisa search, dan ikuti, dan follow G kita, Bilos underscore kopi, dan nanti bakalan ada promo-promo menarik di bulan ini. Terima kasih telah menonton!